Hai yo guys selamat sore kali ini kita bahas update ya update tanggal 26 Januari 2023 apa apa nih yang kita bahas kita lihat ada apa aja nih greeting Oke greeting blablabla key update nah ini dia guys eh betul red yang baru Twilight Mars si ijo gue suka ijo ini bagus hehehe abel ambil kembali story terlalu kita cek dulu ya di in-game nya ya kayak gimana mana di in-game logi eh apaan ya nah oke ini tutup dulu mana dia rate 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 party danja rate nah kali ya blit poison dimaskan blit poison level low to minimize the night damage gratify party member haa berarti itu jadi batu ya ini weapon 54 ya oke 120 coba kita cek tata tata lihat webnya dulu loh Oke balik lagi ke webnya kayak biasa ya seminggu tiga kali blablabla Oh ya ini yang baru nih run yang baru white coin shot Oh ada outfit ya outfit nah plus 24 oke oke cipan biasa Oke kita bahasnya dulu ya di sini enggak dibasik kayak gimana gua nggak bisa nunjukin footage nya karena gua juga belum masuk dan kalau kalau kalian penasaran footage nya atau gameplaynya gimana cek aja di konten kreator yang lain ada kok itu kita cek ya nih gua bahas dari nol besar gua nggak tahu apa apa nih apa ini buaya ebu aja ini Cobra Oke statistik nggak ada record nggak ada strategi Oke recommended skillnya remove bleed remove poison remove dot imun terus remove benefit beneficial efek oke kalian apply sedation effect blablabla jadi dia ngedamek bakal lebih besar kalau kita kena bleed dan poison yang levelnya gede jadi makin gede bleed level ini kalau poison sama blablabla di kita DMG makin gede oke di aplikasi blablabla poison additional to corrupted blood target ini kayaknya di buff yang apalah aku nggak tahu oke kalian resip dead dance kalau kit kalau summoner menerima DMX dari piper dia terlilis harkin inauguration Oh itu kalau di aku tesnya itu ada ular ke-360 derajat itulah keluar kayak gitu kita harus hindarin ya guys kalian tepat the link blablabla permanen apply mana cost up dan DMG taken up buset permanen ini permanennya dimerahin mulai ya jadi mana yang kita yang kita butuhin tuh Pak lebih gede kosnya misal dari tiga jadi empat atau jadi lima gua enggak tahu pokoknya lebih gede dan DMG yang kita terima di makin gede juga cannot be remove by remove harmful efek wuuu cannot loh berarti nggak bisa di-dispel guys he must figure out the attack pattern of the skin minimized DMG taken ya itu kalau nggak salah lihat potensinya jadi si ulernya keluar-keluar gitu ada polanya kalian harus menghindarin jangan sampai kena kalau mau enak kayaknya pakai pakai Bernard ya harusnya Griffin yang hijau itu ya supaya larinya cepet musuh speed itu soalnya kalau lambat tahu sendirilah hehehe kalian berarti visar get retin dari apresifat cannot be remove cat berimu juga nah retifah ini kalau gua nggak salah hatiin ini kita jadi batu kayak kita lihat medusa gitu ya jadi batu itu itu nggak bisa di-dispel tapi sehingga setahu gua kalau di game apapun kita jadi batu itu kita nggak bisa di-heal nggak bisa di-apa-apain gua nggak tahu di game ini cuman ditulis di sini target become immune to dots berarti kalau kita kena-kena blitna poison itu DMG over time-nya nggak akan masuk karena anak kita jadi batu gitu oke tapi ya kita nggak bisa gerak anak kita jadi batu kayak maling kundang itu guys hehehe kalian become ya kurang lebih begitu kalau monster yang disarankan yang gua sendiri belum tahu cuman gua denger-dengar kabar kalau eh si ini bagus nih siapa namanya ini beton light merah katanya ya gua nggak tahu gua mungkin bisa salah disini gua belum tahu juga karena gua belum masuk dan power gua masih jauh kayaknya kita tes ya eh nggak bisa ketang questnya apa sih kita lihat ya questnya ini dia iya harus beres naraka dulu gua narakannya aja belum hahaha sudah guys nanti kalau gua udah bisa masuk gua kasih putih sini dan sekalian cara ngalahinnya dan monster-monster yang rekomen apa coba bentar gua penasaran kita baca sekali lagi ya ada yang bilang si Hercules itu si beton light merah itu bagus kenapa Emang gua nggak tahu ini si skillnya apa aja kita lihat ya tadi terakhir dong Hai bos ariman tumut sisi efek provok Oh oke berarti dia dikasih nggak bisa dikasih harmful segala macem tapi provok masih bisa nah oke eh oh bisa diklik ya gua baru tahu gua kira di tahan oke oke this damage dealt inggris best on the position level ya intinya mah makin gede level poison di kita demikian makin gede nah kalau level 6 if the target has level 6 poison remove beneficial effect berarti kalau gua nggak salah baca ini kalau gua kena level 6 poison itu semua buff gua semua apa namanya disini namanya ah susah beneficial effect sebutnya bahwa dia usah beneficial sama harmful itu bahwa sama dibawa dia jadi kalau kita kena level 6 poison bahwa kita hilang dan juga kita nggak bisa nerima bahwa selama 15 detik kalau nggak salah baca coba gua bacanya kita ke salahnya Indonesia ini beratnya ya betul nah ini gua nggak tahu apakah pasifnya yang si Hercules 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 siapa sih namanya lupa gua mana dia ya Hercules eh pasifnya jalan nggak ya gua nggak tahu bentar untuk provok itu remove or stolen Oke kayaknya kayaknya berhasil ya kayaknya ngaruh ya jadi begitu kita kena level 6 poison si pasif si Hercules ini proc ya langsung keluar ya silence emang bosin bisa silence nggak tahu nggak bisa kayaknya cuma bisa diprovokan tadi remove beneficial effect dari boss gua nggak tahu bisa apa enggak tapi damage dealt nya naik 50% per buff yang dipunyai oleh si boss mungkin ini gede ya tapi gua nggak tahu tapi untuk ini aktif kita harus nerima level 6 dulu guys apakah itu word apa enggak gua nggak tahu kalau nggak tahu jadi bukan berarti itu pasti bagus ya gua gua belum bisa bilang takut salah takut salah takut salah harus dites harus dites Oke lanjut eh ya sama level 6 juga begitu ah bentar si Hercules tadi pasifnya ada cooldown nggak kalau nggak ada cooldown mungkin oke cool 16 sedangkan tadi kan masuknya dua biji ya poison sama blit jadi mungkin ini procsnya cuma sekali ya karena ada cooldown 16 detik mungkin mungkin ini cuman meraba-raba guys oke lanjut Hai blit Hai full of blood round her the demgly inner bosnya Hai mouspid mouspid down jadi kita makin lambat guys kalau lari Oh iya ini penting Hai ikna target migration effect ini semua buff kecuali Endor ya saw ya intinya mungkin bernard perlu disini tapi kalau nggak tahu oke kalian remove orang-orang Oh dia berubah jadi Viper dia nggak dispel diri sendiri ya dari semua di buff tapi lucu tadi katanya kalau nggak salah dia imun dari semua sisi Oh sisi itu beda ya sisi itu bukan di buff sisi itu kayak stone slow root itu sisi ya crowd crowd control sisi itu ya berarti dia nggak bisa di stun segala macem tapi dia masih bisa kena di buff mungkin poison segala macem bisa masuk ya oke kurang lebih begitu gua nggak bisa bahas takut salah intinya nanti gua cek footage nya kayak gimana monster yang bagus buat eh rate ini apa sekarang kita bahas dulu update berikutnya guys ada apa aja mana dia oke nah rune set ada dua despair and vampire oke despair 4 set 17 chance stone with skill hit artinya artinya ada kesempatan 17% untuk skill yang monster pakai itu bisa nge stun tapi ini skill ya kita cek in game ya oh sama vampire bentar tuh cek kita cek in game rune ini rune gua masih jelek guys mohon dimaklumi guys nah ini 17% skill hit nah kalau gua bilang kalau gua bilang ini opini pribadi awal-awal ya ini enggak worth deh kalau gua bilang kenapa enggak worth 17% itu enggak gede dan kedua eh kalau ini fungsi ngaruh ke basic skill artinya skill satu monster ini mungkin 17% masih gua ambil ya cuman ngaruhnya kan cuman ke skill nih skill kan ada cooldown skill kan butuh mana berarti nggak bisa di spam betul tapi mungkin gua salah gua nggak tahu tapi ini kalau gua bilang awal-awal untuk sekarang yang gua belum coba ini enggak worth ya kalau gua bilang tapi nggak tahu mungkin 17% gede kalau kalian main Dota kayak si PA crit chance nya kecil tapi keluaran mulu gua nggak tahu ya tapi itu kan basic attack ini bukan basic attack ini skill ya mungkin kalau kalian pakai combo wombo yang bisa nge spam skill mananya cuman satu 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 ini mungkin worth ya tapi gua nggak tahu tapi ujung-ujungnya ini buat pvp sih kalau gua bilang kalau buat pvs sama boss-boss kayaknya enggak enggak masuk di stunnya apalagi si tadi si kalia itu kan enggak bisa di stun enggak bisa di sisi oke kalau vampire drain 25% nah ini gua perlu tahu 25% ini basic attack skill doang atau semua nih harus jelas bentar mana web disini nggak ditulis ya disini nggak ditulis yang penting 25% dari attack setahu gua ini pasti dari attack nggak mungkin dari mana-mana ya kalau dari basic attack ini dapat ini bagus banget iyalah kenapa nggak apalagi untuk monster yang attack speednya cepet jadi kita buildnya misalnya atau dapat buff attack speed terus pakai drain ya artinya monster itu nggak mati-mati dia nambah darah terus dari basic attacknya tapi kalau gua nebak kayaknya ini skill juga deh bukan bukan apa bukan basic attack oke lanjut new monster weee biru men cakep cuman bawa apa ini bawa side kayak malaikat maut new monster pintar 5 high lady bla 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 oke kita lihat in game aja kali ya bahasanya ya in game in game kita lihat di buku gemar membaca mungkin pinter guys mana dia hell lady namanya kamu siapa raki oke ini nggak akan gua bahas detail ya karena ya awal lah mungkin gua bisa salah karena gua belum coba nah rokok dulu guys teh tarik teh tarik gua nggak ngopi gua teh tarik teh manis gua mah gua nggak baca ini aja deh gua baca ini aja ya gua baca ini aja ya kalau target punya burn dia bakal nerima juga crit reddown 10 detik oke kalau target punya burn per recover dikabur HP what ini nyerang 2 kali ini kurang lebih ini drain ya kalau gua bilang ini jadi kalau musuhnya kena burn per damage nya masuk jadi HP ke dia ngedrain 97% dari attack eh buset atau gimana per recovery bingung ini oh kagak 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 bukan per hit nya cuman ya intinya kalau dia punya burn dia recover HP 97% dari attack wuh kalau attack 6000 berarti ya ngeheal 6000 lumayan mana cost 3 ini bagus ya kalau gua bilang kalau 4 itu standar kalau di bawah 4 bagus kalau 5 itu ahem kecuali OP skillnya menurut gua oke nah kan mana cost 5 hahaha nyalang 3 kali hit pertama remove shield apply burn oke shield endure itu termasuk shield bukan ya bukan lah endure itu kan gak bisa mati kalau shield itu beda shield itu kayak shield nya si Bastet ya beda ya berarti ini kalau Bastet lawan ginian percuma karena dikasih skill ginian langsung hilang si apa namanya shield nya Bastet lalu nah naikin burn level berdasarkan number of target hit ya tiga kali tiga kali kali oke 17 detik oke kurang lebih begitu ulti nya kurang lebih sama ya berarti gak usah dibahas kecuali ulti nya beda oke itu si fire raki kita lihat bed biru gua suka nih birunya nih mantap mantap tapi bodinya kurang oke oke gua jadi bahas gituan mana cost 3 mantap nyerang dua kali ini berapa sendiri attack unreviveable upon dead ignota ketina berarti revive dan endure ini tembus endure kali ya tadi tembus agak ini shield ini tembus endure kalau gua gak salah baca ini jadi ifrit water bye bye neptune bye bye dikasih skill ini ya inggris duration of silence by 5 emang silence nya dari mana ntar the first seat increase duration of the silence by 5 jadi intinya ngebunuh endure naikin silence kalau targetnya punya silence dan attack down oke salah sih mungkin dari sini mana ini single target ya single target bukan AOE ya dari dari tulisan ini single target kayak soalnya enemy target tiga kali nah tiap hit nya punya kesempatan gak apply silent berarti eh gak kesempatan masuknya mungkin gede ya karena dia ngelih tiga kali ya berapa sih 55% x 3 gitu aja kali ya silent 7 detik oke berarti kalau mau main dia skill 3 dulu baru skill 2 oke gak punya pasif dan recover hp berdasarkan attack ini si hell lady ini banyak recover hp banyak ke drain ya oke next bet etna 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 tapi hija nya juga bagus guys gua suka guys ini side nya keren banget gua suka oke oke info mana mana step 3 sama ya skill 1 nyerang 2 kali skill 3 nyerang 3 eh sorry skill 2 nyerang 2 kali setelah skill 3 nyerang 3 kali oke death down oke oblivion kemarin gua baru dapet info juga karena gua gak main summoner war yang asli yang awal yang turn based oblivion itu ternyata block beneficial effect kalau gua gak salah ya jadi kita kalau kena oblivion gak bisa dapet buff kalau gua gak salah kalau salah mohon maaf guys hehehe oke intinya death down buat bunuh boss asik 10 detik tapi level 1 ya eh 17 dan oblivion gua gak tau kalau boss bisa kena oblivion apa enggak ya gua gak tau kalo player jelas bisa ya pvp jelas bisa ya skill 3 nya nyerang 3 kali biasa penetrate death ini gua sering baca kayak ginian kayak bomb ya penetrate death gua gak tau tapi kalau gua nebak intinya defense kita ini ignore ignore target defense jadi defense kita segede apapun tapi kalau penetrate gini diabaikan ya kalau HP target di bawah 50% berarti ini bisa jadi deathblow kalau gua gak salah deathblow itu satu sekali keluar skill ini orangnya mati kalau pinter ya skill ini disimpen tunggu musuhnya 50% bawah baru pakai skill ini oke oh dia punya steel buff guys dan apply stone change stone nya kesempatan masukin stone nya lebih gede kalau target HP target di bawah sekian persen oke 50% wih 70% steel nya oke 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 berarti dia defend down oblivion steel stone bener oke kalau yang tadi shebat attack down silent drain kalau ini create rate down HP recover oh recover dari burn remove dispel burn oke light asima 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 nah ini punya pasif guys selalu menurut gua monster yang punya pasif rata rata bagus guys oke skill 2 loh mana cost nya 4 beda ya yang lain 3 nyerang 2 kali apply attack down per hit if the target has bleed deal bonus fixed damage per hit if hell leading has invisibility oh jadi dia kalau punya invis fix damage itu kalau gua bilang ya mirip-mirip sama tadi ignore target event mau defense kita segede apapun kalau skill ini 138% dari attack misal attack nya 10 ribu berarti berapa 13 ribu kali ya atau iya iya 13 ribu sekian lah 13 ribu damage nya fix lumayan lumayan oke ini juga bisa jadi dead block ya guys kalau lu tahu HP orang sekarang kesikat aja pakai ginian oke skill 3 nya mana cost 5 yang tadi berapa oh skill 2 nya ada yang 4 ada yang 5 oke oke ini 5 biasanya biasa nyerang 3 kali single target ada persis tim tim muniti oh ini kayak si ogre guys remove imun monster pertama yang kalian dapet eh pertama si fairy apa ogre ya gua lupa itulah remove imun 81 bleed apa target yang dia sebelumnya bentar tadi kan dibilang disini kalau dia punya imun iya dia ada bonus damage fix damage tapi imun dia dari mana apakah dari sini nah bener apply invisibility artinya dia bakal invis attack up ACC up buset tapi buat dia sendiri ya nggak buat semua orang nggak buat semua temen upon receiving damage berarti tiap kali dia diselang ini bakal langsung ngeprok guys bakal langsung keluar invis 6 detik attack up 6 detik ACC up 6 detik buset banyak banget hehehe hehehe woi yang bener nih bentar gue bingung ini ini deskripsinya ambigo ini rancu ini invisnya oke ini level 9 attack up level 9 loh guys nggak tanggung loh ini level 9 bukan level 1 loh level 2 level 3 level 9 ya mungkin typo atau gimana gue nggak tau ini level 9 gila loh level 9 attack up berarti kalau busted naikin 3 3 busted dia dapet buff hehehehe attacknya gede banget kebayang dia dipukul naikin level 9 ditambah temen partainya busted terus dia ngeluarin attack inian door hehehe dead oke nah disini level 9 tapi disini attack up juga level 1 maksudnya gimana tanggung aja tuh kalau nulisnya kayak gini level 10 attack up udah beres kali ya atau 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 attack level 9 cuma 6 detik level 1 nya 14 detik jadi level 1 nya permanen eh bukan permanen lebih lama selama 14 detik kalau level 9 nya cuma 6 detik berarti begitu dia invis harus langsung keluarin skill guys kurang lebih gitu kali ya oke mungkin ini kurang lebih sama oke intinya ini mantap kalau gue bilang tapi ya 6 detik nggak lama loh ya tapi lumayan lah oke apa nih ceraka udah kayak canka aja nih ceraka hahaha oke oke ceraka ceraka mana cost 3 yang tadi 4 oke nyerang 2 kali biasa based on its max hp nah ini gue seneng guys yang kayak gini guys bahkan gue sendiri kepikiran kayak gini kalau kemarin kan combo wombo nya dps nya argen ya kalau argen kan sangat bergantung pada banyaknya di buff di target ya jadi makin banyak di buff di target damage dia makin gede tapi kalau gue pribadi gue pengen coba tapi gue belum punya ya gue pengen coba pakai monster yang intinya begini eh based on target hp eh bentar oh ini mah hp dia sendiri tapi tadi gue bilang contohnya lin lin kan basic attack nya dan semua skill nya itu sekian persen dari hp musuh kalau buat bossing kalau gue nge spam skill nya lin kayak gimana ya gue belum tau ya semisal ya awal gue pakai ulti nya tiana eh tania tiana atau gak tau lah siapa itu tania tiana eh bukan gue naikin ulti pakai tania terus gue pakai ulti di verde mana cost nya berkurang terus gue nge spam skill bukan pakai argen tapi gue pakai lin eh gue gak tau segede apa demiknya apakah lebih bagus dari argen apa enggak gue gak tau untuk bossing ya untuk bossing tapi tapi satu catatan ini cuma latihan bayangan ya kalau dragon ball latihan bayangan intinya lo nge spam skill bisa tapi kalau kalian perhatiin game kayak gini tuh ada namanya casting ada namanya casting ada namanya recovery artinya eh gimana ya ini gua kasih gambar deh sekalian kita ngobrol-ngobrol guys ini gua kasih paint disini deh guys eh paint benar gua coba menggambar guys kalian boleh tertawa gambaran gua keren bentar ya oke nah ini paint yeh jangan segini kepenuhan bentar mana dia nah gua potong dulu guys set sabar ya guys aduh ini gua beli mouse baru tapi masih belum biasa guys oke gini kali ya oke ini gua ke gambar ya padahal jangan tertawa sama gambaran gua ya apa namanya casting eh aduh tulisan gua guys jelek ah ganti casting apa itu casting artinya pada saat kita mencet tombol skill semisalnya orangnya ini monster kalian misalnya hehehe dia punya panah misalnya nah ini boss misalnya boss atau target lah casting itu dari momen awal kalian mencet disini ini momen ini timeline ya mencet disini dia misalnya ngeluarin panah dia ngeluarin panah sampai panahnya menuju kesini misalnya misalnya itu berapa detik guys contoh 2 detik 2s lah 2 2 sec ini gambar gua keren banget ya hehehe jadi dari awal kita mencet skill terus skillnya lepas terus projectil dia kena musuh itu berapa detik kalau lama kalau lama percuma kalian nge spam skill karena ya ya castingnya lama beda ya casting sama channeling ya nah jangan salah jangan salah paham nah belum lagi casting ada namanya recovery recovery aduh recover nah ada namanya recovery recovery itu adalah apa kalau kalian main game Tekken kayak gua itu kita main frame data ada minus frame minus frame itu bisa kita bilang disini recovery recovery misalnya nah gini ini kan awal kalian mencet skill ya disini ya kalian awal mencet skill dan skillnya kena animasi si monster ini sebelum dia balik ke posisi ke posisi semula itu disebut recovery gua ulang animasi dari skill keluar sampai dia balik ke posisi awal itu namanya recovery bukan cooldown ya beda kalau cooldown itu untuk skill ini namanya recovery kita bukan active frame ya intinya recovery lah jadi namanya casting speed plus recovery speed itu bakal dihitung untuk mengeluarkan jurus itu keluar sampai musuhnya karena sampai kita bisa skill lagi itu namanya casting plus recovery setau gua lean itu rada ngeden jadi dia ngeluarin skill ngeden dulu tembak recover baru skill lagi nah kalau kalian mananya misalnya dikurangin pakai ulti nya si verde dan nge spam skill 3 nya lean tapi casting dan recovery nya lama mungkin itu tidak apa namanya tidak worth ya tidak efisien karena kelamaan gua kurang tahu kalau skill nya si argen cepet apa enggak gua kurang tahu tapi kalau gak salah dia nembak ya nembak ke lawar gitu kan cung cung nah dia cepet kan jadi kalau emang kalau bisa dibilang dia emang best DPS ya karena cepet jadi intinya kalau kalian mau nge spam skill carilah monster yang nyerangnya cepet baik itu casting nya baik itu recovery nya gitu kurang lebih seperti itu guys hehehe oke lah gua jadi ngelantur kita balik lagi eh gimana apa tadi eh based on his mask HP dia warrior oke berarti HP nya gedein nah ini away guys within di area 2 kali berarti ini away nyerang 2 kali nah tiap it asetnya sampai defend down 82% gede jadi dia nyerang away 2 kali nyerang away 2 kali terus ada chance masukin defend down oke dia doang away yang lain single target ya kalau yang ini kalau yang ini ini juga away guys 3 kali recover his HP based on the damage dealt sama nge drain ini tukang dodot nyawa semua nih dodot HP hehehe hit his and apply attack down kalau punya defend down oke tuh drain 30% dari damage nah kita ngomongin drain tadi kan ada run vampire ya run yang baru itu 25% sedangkan disini eh dia juga punya ngedrain ya disini gak ditulis persennya kalau yang lain ditulis gak no kalau si siapa tadi si cangkai ini kan ditulis ya si ceraka ini ditulis 30% ini stuck gak kalau stuck jadi 55% lumayan lah itu hehehe ya mungkin emang emang stuck ya jadi barengan vampire rune rilis hari ini dan si hell lady itu rilis hari ini ya dulunya stuck mungkin dia cocok pake vampire rune mungkin buat kalian sultan yang bisa dapetin dia cobain silahkan pake vampire rune jadi skill 3 dia 55% damage drain tapi tapi dia warrior artinya dia gedein hp kalau mau gedein skill 2 dia oke tapi kalau fokus attack berarti skill 2 dia mungkin gak guna dong cuma 200% dari attack skill 3 nya lebih gede kalau gedein dua-duanya kayaknya kurang maksimal jadi hybrid gitu ya kalau gue bilang gedein attack aja jadi namanya DPS DPS lah peduli amat sama hp peduli amat sama defense udah kalian gedein attack pakai rune vampire gedein attack jadi drain nya 55% 30% tambah 25 mungkin mungkin ini latihan bayangan guys biasa guys oke pasifnya ada cooldown 12 detik ini yang kemarin gue sempet baca di video temen temen kita di youtube ini ini gimana ya hahaha hahaha jika enemy or team member nearby is defeated jadi intinya kalau musuh atau temen mati dia ngeluarin clone clone competitor ini clone ya summon of clone dia ngeluarin clone cuman nearby ini gue gak tau nearby ini apakah ada jaraknya atau selayar hahaha tapi kalau gue bilang selayar sih gak mungkin sih kalau cuma jaraknya kecil gitu ya kalau kalian main Dota kayak earth spirit itu kan jadiin batunya kecil banget ya si areanya kecil banget ini kalau gue bilang ini selayar ada musuh atau temen mati kalau buat lawan dungeon yang banyak musuh kecil-kecil mungkin masih oke ya cuman kalau buat lawan boss ada temen mati itu kan gak awat ya rata-rata kalau seinget gue kalau temen mati di boss gede itu kan ultimate bossnya makin naik ya hahaha jadi kalau gue bilang ini bukan buat boss ini cuman cuman ini gue gak tau kalau ini kalau battlefield ngaruh gak? kalau ngaruh gila dong kalau arena mungkin ngaruh ya karena satu party ya kalau battlefield gue gak tau apakah party lain disebut oh gak kira-kira ini team member ya oke lah gak masalah ini team member berarti team member kita harus ada yang mati baru ini keluar ya ibarat kayak fenge ya kalau dia mati kan ada spiritnya keluar oke kayak gitu sekarang spiritnya ngapain coba sebuah klon-klon cannot be damage oh target sama kayak fenge ya itu si klonnya gak bisa dipukul gak bisa dipukul gak bisa dipapain ya jadi target juga gak bisa dan menghilang setelah beberapa waktu oke 30 detik gak usah dihilang 30 beberapa waktu tulis aja 30 detik kali the clone activate skill level the clone active skill level is equal to the dark avenger level dark avenger ini nama skill pasifnya 30 detik skill level level 4 ya intinya makin gede intinya makin gede makin sakit summonnya gitu aja gue bukan summon klonnya tapi inget intinya temen harus mati ya kalau gue bilang ini di boss gak guna karena ini lebih guna kalau arena atau eh battlefield ya ya karena temennya mati tapi harus mati tapi harus mati oke next ultimate sama kurang lebih sama oke ini mungkin mungkin op kalau di arena ya mungkin op jadi ada temen mati kebayang dong misalnya kalian bawa bawa tim komposisi ada yang revive dan lu bawa si ceraka berarti kalian 3 summon eh 3 monster 1 summoner 1 clone jadi kalian berlima tuh hehehehe ya kan sudah mati si clone nongol dan sudah mati di revive hehehehe jadi 5 lawan 4 curang guys oke ini lumayan kalau gue bilang mantap ini si ceraka kalau ini eh attack up level 9 nya dan invis nya mantap tapi cooldown 35 detik ya nah oke kalau ini steel stone oblivion oke silence up recovery oh point pentingnya ini si bat ini bunuh endure ya tapi skill 2 doang gak semua skill ya gak semua skill kalau dicatat jangan berarti kalian eh pengen bunuh endure bunuh cliff segala macem ambil bat ntar dulu ini cuma skill 2 doang oke tapi mana cost nya 3 oke dan cooldown nya 22 detik tapi kalau disoling enak jadi intinya kalau kalian mau bunuh endure kalian harus nge soling bukan harus lebih baik nge soling si bat ini dan pakai skill 2 oke kalau ini 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 remove shield ee counter nya bastet paling oke counter bastet bunuh endure ini apa ya ee oblivion oke oblivion patut dicatat intinya oblivion tadi gue bilang si musuh gak bisa dapat buff oke ini 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 seger banget attack up level 9 seger banget asli dan ini ya itu temen nya harus mati dan tim common nya bawa reviver gitu oke oke guys lanjut guys ini udah kelama nih udah 38 menit eh tadi kongletation apaan ada siapa tuh ah tau lah next 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 eh bukannya ini loh mana ya tadi ee itu gue ini gak nah red up summon banner ya oke oke coba yuk summon sekali yuk saboto hoki guys mana 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 200 ah saman tersambat si bed eh si bed bisa gitu atau mana sih paling bawah tapi kok bisa milih 0001 ah jangan di biasa temen cek mene guys pilih yang mana Hai apa tadi ini eh tahu lupa gua Oh bunuh shield ini bunuh Endur ini apa tadi tahu lupa yang mana ya Tau ah isang siapa yang hoki oke siap teng-teng-teng nggak mungkin gua hoki guys dapat apa ini taulah Oke guys lanjut guys eh kesini mulu bukan yang itu itu pengen gue pengen pengen masuk TV guys Oke next event Oke kalian dangerous invitation danger banget lah silahkan kalian kalahin kalian dapet segala macem masih belum bisa masuk event Freud apa ini Profesor Luna spesial intermission wuuh kayaknya rewardnya asik nih coba cecek gimana dimana dimana sini gua tuh event Hai mana hai 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 iya dia nge-loading Oh ya sorry sorry gue spam Hai ini ngapain sih login clear path of growth clear up to create wih gampang banget tapi naraka ya Oh naraka dua poin kolek poin Oke reward obtain oke rewardnya banyak 300.000 lumayan Oh kita ngumpulin poin nanti poinnya ditukar ya guys Oke gitu doang rune nggak mau ah rune busuk oke wih 131 juta bintang 4 paling langka tuh bintang 3 guys bukan bintang 4 bintang 5 eh ini bintang 5 kali 4 sorry 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 rune legend ya lumayan lah kalian namanya eh beginian kan daily ya pasti dikerjain kalian bisa dapet poin oke 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 thank you guys eventnya eh thank you guys thank you eh come to us next gue lagi nih event bla 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 mistika summon makin sering kalian summon makin hoki eh makin makin dapet ini paling meh ya kalau gue bilang tapi lumayan lah intinya kalian lebih sering arena aja guys dapat ginian eh ini memproven maaf akira skill and brother ya fake issue Oke ini bagiannya ya enggak konsistennya hantinya sifat mana Emang ada ya mau nggak tahu ah blablabla oke lap dulu dong eh belum login sudah intinya gitu aja guys intinya sekarang update kali ini pertama si cewek ular ini siapa kali ya gua belum bisa bahas footage sama cara bagusnya dan monster terbaiknya apa dan kedua hey lady guys pilih yang mana terserah kalian kalau gua scrollnya cuma satu nggak usah milih lah oke guys nah gitu-gitu guys sampai sini dulu ya guys kalau ada salah info salah kata tolong ini maafkan saya masih pemula masih sama-sama belajar thank you udah nonton apalagi ya udah kalau ya Oke bye-bye Assalamualaikum hai 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 hai